Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan pertemuan lima untuk mata kuliah perancangan dan konstruksi mesin. Dimana untuk materi di pertemuan lima itu kita akan bahas mengenai material selection dan proses selection. Jadi ada dua di sini, antara material selection dan proses selection. Material selection di sini adalah untuk pemilihan material yang cocok sesuai dengan fungsi dan tujuan dari perancangan secara keseluruhan. Sedangkan untuk proses selection sendiri adalah proses pembuatan atau proses manufaktur di mana di dalamnya manufaktur dan assembling yang paling sesuai dengan desain yang akan dibuat. Begitu juga harus sesuai dengan jenis material yang akan kita gunakan. Jadi jangan sampai material yang kita gunakan ternyata tidak kompetibel atau tidak sesuai dengan proses yang dikerjakan. Jadi misalnya untuk proses assembling saja, misalnya pengelasan, pengelasan hanya cocok untuk material dengan kekerasan sekian. Jika untuk material yang lebih tinggi kekerasannya, seperti tungsten itu tidak bisa menggunakan CO, tidak bisa menggunakan proses assembling atau proses pengelasan yang itu. Jadi harus menggunakan proses pengelasan yang lain. Begitu juga dengan di proses bubut, jika kita menggunakan pahat HSS, itu hanya bisa menggunakan misalnya untuk baja karbon misalnya. Atau pada saat kita menggunakan materialnya adalah material dengan kekerasan yang tinggi, itu kita tidak bisa menggunakan iron carbide maupun dengan HSS. Kita harus menggunakan yang pahat, proses-proses yang lebih kompetibel dengan material yang akan kita gunakan. Oke, kita lanjut. Di mana pertemuan lima ini adalah lanjutan dari proses pertemuan sebelumnya. Di sini, mati dari proses seleksi pertemuan kelima, yaitu setelah kita melakukan kebutuhan at masyarakat, kita lakukan design requirement, kita lakukan definisian constraint objective dan free variables, kemudian kita lakukan penajaman dari kebutuhan teknis dari customer, itu menggunakan quality function deployment, kemudian setelah spesifikasi teknisnya itu telah kita dapatkan, kita harus melakukan pemilihan bahan, yaitu apakah material apa yang sesuai dengan desain kita, dan proses apa yang sesuai dengan desain kita, begitu juga dengan sebaliknya. Proses apa yang cocok dengan material, dan material apa yang cocok dengan proses. Itu juga saling keterkaitan. Mungkin di sini nanti ada perbaikan, di mana sebelumnya tidak ada proses, jadi saya lengkapi di sini awalnya material selection, sekarang menjadi material and process selection. Nah, ini ada yang salah, ini harusnya di 8, ini 9. Jadi, kita pertemuan ke 8, itu UTS-nya. Oke, untuk sebelum memulai, tentu kalian masih ingat bahwa pada saat kalian mempelajari mata kuliah contohnya adalah material teknik, di mana material teknik adalah untuk mempelajari material dan sifat-sifatnya. Kenapa? Oke, alarm untuk ini sudah, ini saya tutup dulu. Oke, sudah saya tutup, kita lanjutkan kembali. Oke, saya ulangi bahwa pada saat kita mempelajari material teknik, itu adalah ilmu untuk mempelajari material berikut dengan atribut dan sifat-sifatnya, atribut dan propertisnya. Di mana, kenapa kita harus mempelajari properti? Karena yang dimanfaatkan dari sebuah material atau dari kumpulan material, itu yang dimanfaatkan itu adalah sifatnya. Baik itu sifat secara fisik, atau general misalnya, atau misalnya sifat secara mekanik, atau sifat secara thermal, atau sifat panasnya, sifat elektrik, optikal, maupun misalnya ekopropertis untuk lingkungan, ataupun sifat-sifat yang lain yang tidak dijelaskan di sini. Bisa di kalian lihat bahwa pada saat properti di sini itu beragam, harap jangan sampai lupa mengenai apa itu mechanical properties, atau sifat-sifat mekanik dari satu material. Terus kenapa disebut mekanik, apa bedanya dengan yang sifat fisik, ataupun sifat thermal, dan lain-lain. Itu sepertinya dasar yang sudah dipelajari di mata kuliah material teknik. Kemudian setelah material teknik, ada juga di mata kuliah di semester 7. Kalau tidak salah, saya juga yang mengajar itu adalah material selection, atau pemilihan bahan dan proses. Di sana dijelaskan secara rinci, itu pemilihan bahan dari step by step. Nah, untuk pertemuan sekarang, itu bisa dibilang adalah rangkuman dari seluruh pertemuan yang ada di seluruh atau sebagian. Karena tentu tidak mewakili semuanya, itu untuk mata kuliah pemilihan bahan dan proses. Tapi setidaknya sebagian besar dijelaskan di sini. Seperti yang diperlihatkan di sini adalah material properties itu berbagai macam, ada sifatnya. Di sini ada ductile metals atau logam-logam yang lunak. Di sini ada ductile polymer, ternyata untuk bahan-bahan polimer tapi yang lunak. Kemudian ada brittle keramik, seperti yang namanya adalah keramik yang getas, brittle. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Namanya ductile, dia kalau kita laksanakan dalam diagram tegangan-regangan, tegangan-regangan ya, ini ada stress, itu tegangan, dan regangan adalah strain. Di mana stressnya itu adalah sigma, ini adalah epsilon untuk regangan. di mana cara bacanya semakin ditambahkan nilai tegangannya, itu apakah akan mengalami strain atau perpanjangan atau regangan sebesar apa. Di mana dilihat di sini ada sampai 0,2% offset itu kembali ke, eh tidak kembali ke titik 0. Jadi di sini, kalau kalian pelajari di sini ada titik pertemuan, yang namanya adalah yield strength. yield strength di sini adalah pertemuan antara garis yang satu ini, yang kita dinamakan dengan garis, garis deformasi, deformasi elastis, atau elastic deformation. Nah, sedangkan yang di kurva yang selanjutnya sampai sini, itu bisa kita dinamakan dengan plastis, plastis deformation, atau deformasi plastis. Di sini bisa dilihat bahwa setelah dia mengalami puncaknya, puncaknya kita namakan di sini tensile strength, atau ultimate. Ultimate tensile strength, atau tegangan kekuatan bahan yang paling puncak, ultimate tensile strength. Nah, di sini setelah dia mengalami ini, dia akan mengalami penurunan, kemudian setelah di titik ini, dia mengalami patah, atau putusnya. Itu untuk yang metal. Nah, untuk yang polimer, sama saja, ini dia ada pembagiannya, ada yang brittle, sangat getas sekali, sehingga dia hanya lurus, dia tidak mengalami, tidak mengalami plastisitas, atau perubahan bentuk, dia langsung dari titik sini, sampai puncaknya, dia mengalami gagal, atau mengalami retak, atau putus. Nah, kemudian ada perbedaannya, ada limited plasticity, ada plastisitas yang terbatas, dia sampai ada bagian duanya lagi, di sini mengalami plastis, kemudian, di sini dia mengalami putus. Berbeda dengan cool drawing, cool drawing ini, dia mengalami elastis, setelah elastis, dia mengalami kebunduran, kemudian dia mengalami stabil, stabil, kemudian naik, kemudian putus. Cool drawing ini, biasanya digunakan untuk proses-proses, seperti proses, mesin press, seperti forging, blanking, piercing, dan lain-lain. Jadi, pengerjaan-pengerjaan, pembentukan, tetapi dalam keadaan dingin. Sedangkan yang berikutnya, ada yang polimernya itu adalah viscose flow, atau dia menggunakan aliran. Di mana alirannya itu, dia sampai baru diberikan stres sedikit, dia langsung mengalami strain 100 menerus, sampai menjadi putus. Berbeda dengan yang tadi, bentuknya brittle polymer, pada aktile polymer, yang untuk brittle, sekarang di sini ada brittle keramik, dia sebelum mengalami putus, dia mengalami fluktuasi yang beragam, sebelum dia mengalami retak atau putus. Untuk yang berikutnya, ada perbedaan untuk endurance limit, atau batas ketahanan dari satu material, terus ada hardness untuk kekerasan, di mana hardness berbeda dengan strain. masih banyak di antara kita yang masih selalu tertukar, atau bahkan keliru mengenai hardness. Dibana hardness itu adalah namanya kekerasan. Jadi dia hanya pengujian pada di bagian luar, atau di bagian permukaan dari benda kerja. Bisa dilihat bahwa di permukaan benda kerja, contohnya di sini ada untuk skala Vickers, dia menggunakan indentor. Indentor diamond itu menggunakan prisma, sedangkan untuk yang Rockwell dan Brinell, dia indentornya menggunakan, misalnya diamond dalam bentuk bola atau ball. Pada saat keduanya, itu sama-sama indentornya itu menekan di bagian permukaannya. Dimana di sini luas area yang terkena indentor, itu seberapa jauh dia menerima load atau tekanan, sehingga nilai hardnessnya itu adalah F dibagi A, atau nilai load dibagi dengan luas area yang terkena indentor. Sedangkan Fracto Toughness, itu adalah ketahanan satu bahan atau material untuk menghindari namanya crack atau retak. Dimana cracknya di sini, kalau secara di buku asbi, dia ada dua, yaitu center crack plate, atau dia bentuknya plate, pipih, tapi di tengah. Kita lihat di tengah. Sedangkan yang berikutnya adalah compact tension. Di sini, dia retaknya itu ada di samping. Ini apa yang membedakan? Pada saat retaknya di tengah, yaitu menggunakan pengujian plato toughness, itu langsung melalui penarikan di bagian atas dan bawah. Sedangkan pada di samping, dia mengalami penarikan atas-bawah, tapi pada di bagian atasnya secara langsung di samping juga. Di sini. Begitu. Oke, untuk itu penjelasan, kenapa harus mempelajari material properties? Karena yang dimanfaatkan untuk pemilihan bahan, kita lihatnya dari material properties. Ini untuk material properties charts, yang ada di asbi, itu mungkin ada yang sudah mengambil mata kuliah ini, misalnya di sini ada perbandingan dengan yang modulus, atau nilai E, dengan nilai density. Dimana nilainya semakin ke sini semakin besar, dan semakin ke atas semakin besar, bisa dilihat bahwa density di sebelah kanan, yang semakin kanan itu adalah density yang semakin padat. Semakin padat material density-nya semakin tinggi, maka dia memiliki masa yang lebih tinggi. Cenderung ya, kecenderungannya untuk masa yang lebih tinggi. Terus untuk yang modulus, dia bisa dilihat paling atas, semakin atas itu semakin tinggi nilainya, berarti semakin tinggi, maka dia itu semakin getas. Kita dilihat ini keramik. Keramik itu di bagian paling atas, juga di bagian ini. Bisa dilihat bahwa di sini berarti, dia materialnya ini paling getas juga, dan padat juga materialnya. Atau mungkin masanya menjadi semakin tinggi. Berbeda dengan yang di sebelah-sebaliknya, yang di bagian bawah, elastomer itu nilai yang modulusnya rendah, sehingga dia menjadi semakin elastis atau tidak getas. Ini contoh yang lain, ini adalah strength dan ini density. Kita bisa gunakan banyak sekali chart di ASBI, ataupun chart yang lain, yang kita gunakan untuk menggunakan pilihan bahan. Cara bacanya sama seperti yang tadi, makin tinggi strength-nya, dia semakin kuat atau tahan terhadap pembebanan dinamis. Berbeda dengan hardness, itu pertahanan untuk menahan di permukaan. Ini density sama. Di sini ada garis putus-putus. Di setiap gambar di sini ada garis secara horizontal, ada garis secara vertical, dan ada garis secara putus-putus. Ini yang membedakan adalah penggunaan jenis aplikasi material yang berbeda. Begitu juga dengan yang di sini. Ini ada guidelines untuk minimum mass design. Kalau yang di sini, kalau di ASBI ada yang membedakan, ada yang ada tiga buah jenis. Kalau kalian mendesain sesuatu, itu bentuknya tie atau kabel, atau wire, berarti dia memiliki pembebanan secara tarik. Tetapi kalau misalnya kalian secara beam, secara beam berarti kalian harus pembebanan secara langsung secara aksial. Baik itu aksial secara vertikal, maupun secara horizontal, maupun secara puntir. Ini kalau untuk yang satu lagi. Ini untuk beam, ini untuk tie. Nah, begitu juga yang sebaliknya, itu untuk misalnya untuk compression. Misalnya untuk ditekan. Begitu juga dengan bentuk-bentuk yang lain. Itu bisa ditentukan dari garis putus-putus ini, sehingga bisa ditarik secara perspektif atau secara keseluruhan. Nah, ini adalah contoh-contoh yang lain. Kalau yang tadi ini fraktur toughness untuk retak. Kalau misalnya kita ngedesain berhubungan dengan retak, kita pakai yang ada fraktur toughness. Kalau menggunakan yang ada hubungannya dengan strength, kita menggunakan dengan strength. Nah, apabila ada hubungan dengan perangkat-perangkat elektronik, nanti ada contoh ya, yang terakhir adalah perangkat-perangkat elektronik yang dia berhubungan itu selalu dengan electrical. Gimana electrical resistivity atau ketahanan terhadap listrik? Semakin banyak listrik yang mengalir, dia semakin tetap tahan, tidak meleleh atau tidak mengalami short circuit. Nah, misalnya di sini juga selain untuk tahan terhadap listrik, dia harus tahan terhadap thermal atau panas. Jangan sampai listrik yang elektron yang terus mengalir secara cepat di dalam kabel, kabel tembaga, berarti dia menghasilkan lonjatan energi, sehingga energi itu menghasilkan panas. Jangan sampai nanti bahannya tembaganya kuat, tetapi kabel pembungkusnya itu leleh. Itu kan kita tidak harapkan. Atau misalnya kita mendesain untuk desain laptop ataupun desain mesin CNC yang di dalamnya ada rangkaian listrik. Jangan sampai itu terbakar atau short circuit gara-gara kesalahan dalam kita mendesain satu produk, salah satunya dari pemilihan dari bahannya. Ini ada contoh yang ada di ASBI adalah contoh untuk Iser for Helmet atau kaca untuk helm. Nah, di sini helmnya, misalnya helm untuk polisi, biasanya kita bisa lihat itu di helm-helm yang digunakan untuk huru-hara, untuk dalmas. Nah, di sini sama seperti yang sudah kita pelajar, ada constraint, ada objektif, ada material attribute itu yang propertinya, ada documentation dari data-data luar. Nah, ternyata yang di objektif yang diinginkan adalah dia harus transparan, jelas. Karena kaca harus transparan. Walaupun kacanya kaca mata hitam, tetap harus transparan, harus bisa terlihat. Begitu juga dengan jenis-jenis kaca atau yang serupa. Terus di sini able to mold it atau dia mudah atau dapat untuk dibentuk. Karena kalau sulit untuk dibentuk, sangat sulit untuk membentuk seperti kaca helm di mana bentuknya melengkung, tetapi dia tidak patah atau dia tetap mempertahankan bentuknya. Nah, karena ini untuk huru-hara, ditambahkanlah lagi. As tough as possible. Jadi kalau bisa kaca untuk ini itu tahan untuk benturan, lemparan batu, lemparan benda-benda lainnya, sehingga semakin dia tangguh untuk menahan itu, dia semakin baik. Jadi untuk kaca juga beda-beda ya. Kalau misalnya kalian buat soft lens, soft lens juga itu kan kaca ya lens. Jadi itu kalau bisa se-elastis mungkin atau setipis mungkin. Tapi kalau misalnya untuk kaca mata, kalau bisa, misalnya seringan mungkin atau misalnya se-tadi ya, fraktur toughness kalau bisa jangan sampai tetap. Atau misalnya kejernihan tadi ya, transparan. Sehingga untuk selection, untuk engine atau, sorry, untuk Pfizer, nah di sini bisa dilihat bahwa mungkin kita bisa menggunakan pola-pola tadi, pola-pola chart tadi, ada density, ada modulus elastisitas, strength, dan lain-lain. Kita bisa gunakan beberapa faktor ini karena untuk menunjang di yang tadi. Sehingga yang terpilih tadi dengan perkiraan ini atau dengan kriteria-kriteria teknisnya, sehingga muncul pemilihan akhir yang akan digunakan. Kalau dalam pemilihan semuanya sama, di sini pernah kita pelajari, di sini ada function constraint objective dan free variables, kemudian kita screening menggunakan constraint atau batasan. Batasan-batasannya, misalnya maksimal, nggak boleh lebih dari 2 kilo. Atau nggak, misalnya, kalau tadi Pfizer, nggak boleh lebih dari 200 gram. Itu juga batasan. Lebih dari 200 gram, eliminasi. Kalau kurang, masih masuk kriteria. Terus yang termasuk kriteria tadi, kita ranking sesuai dengan objektifnya. Objektifnya apa tadi? Transparan. Makin transparan, makin bagus. Berarti yang paling transparan ranking 1. Kemudian ranking selanjutnya. Terus kemudian as tough as possible. Maka nilai toughness-nya itu semakin tinggi, itu berarti nilai score-nya nomor 1. Ranking 1. Yang berikutnya di-ranking secara berurutan lagi. Begitu juga dengan yang molded. Untuk dibentuk. Itu juga di-ranking dan lain-lain. Jadi sesuai dengan objektif yang akan digunakan. Setelah di-ranking, anggap misalnya terpilih 3 ranking besar, kita lakukan dokumentasi. Dokumentasi itu kita harus melakukan research. Research dari family history. Atau yang sudah, yang 3 kandidat tadi itu kita cari di pasaran itu apakah, misalnya, apakah mudah didapat. Mudah didapat nggak? Spesifikasinya bagus, tapi ternyata tidak masuk ke Indonesia. Tidak mungkin kita pilih. Terus misalnya dari kandidat yang lain, apakah misalnya sampai saat ini pernah ada kegagalan nggak? Filer. Kegagalan kita misalnya menggunakan untuk krankshaft. Krankshaft itu kita pilih 3 besar. Ternyata yang ranking 1 itu ternyata tidak digunakan di dunia itu untuk krankshaft. Ternyata banyak yang mengalami kegagalan. Itu bisa jadi konsiderasi atau pertimbangan kita sebagai desainer untuk tidak memilih itu. Atau misalnya memilih itu, tapi dengan pilihan filernya di mana dan akan kita perbaiki kegagalannya itu di mana. Itu begitu juga dengan yang lain, misalnya kaya harga, atau misalnya proses pengirimannya, proses pembuatannya, dan lain-lain. Dokumentasi seperti ini. Sehingga yang terakhir adalah dipilih scoring yang paling tertinggi tadi setelah hasil dokumentasi dan lain-lain. Nah, ini untuk yang tadi sebagai contoh, di sini ada yang terpilih dari praktur toughness, itu yang tertinggi itu malah polikarbonat. Dia tahan untuk tidak retak. Terus, cellulose acetate itu nomor 2 dan yang paling rendah berbahan dasar gelas. Di sini ada soda lime sama borosilicate. Terus, kemudian, kalau dokumentasi, tadi 3 besar, misalnya 3 besar kita gunakan, ini kita lihat, polikarbonat itu biasanya digunakan untuk apa? Ternyata sering digunakan untuk safety shield atau goggles. Untuk kacamata dan pelindung safety. Ternyata banyak untuk, biasa digunakan untuk lensa, light fitting, atau untuk penerangan, safety helmet, sama yang lain-lain. Kalau cellulose acetate, itu bisa digunakan juga misalnya untuk kadang-kadang untuk lensa juga, untuk goggles, untuk handles, covers, cover toiletisi di screen, dan lain-lain. Ternyata masih masuk ke kriteria kita. Untuk PMMA, itu bisa, biasa digunakan untuk apa? Apakah ada kendala, dan lain-lain. Itu dicari yang seperti itu di dokumentasi. Di sini untuk for the toughness. contoh ini ada flywheels. Contohnya, pada saat saya menggunakan fly, untuk mendesain satu flywheels, kita mau menggunakan bahan apa yang cocok. Kita lihat, misalnya, apakah ada density-nya, apakah ada strength, karena dia secara fungsinya, dia berputar terus-menerus, berarti misalnya tidak boleh ada kerusakan di permukaan, berarti kita bisa ngambil, di sini hardness. Atau misalnya di sini dia density, kalau bisa, kenapa density-nya harus lebih baik, karena semakin density-nya stabil, berarti dia untuk berputarnya menjadi semakin stabil. Di sini juga, kita lakukan strength, karena dia secara terus-menerus, selalu, strength itu kan, pembebanan secara dinamis, kadang ada pembebanan tinggi, rendah, kadang tidak ada secara terus-menerus, itu berlaku juga untuk flywheel. Jadi mungkin kita bisa masukkan untuk kategori strength. Nah, di situ kita bisa gunakan, misalnya, satu chart, itu adalah untuk strength dan density, di mana keduanya, nilai M1-nya, misalnya nilainya sekian, terus kemudian untuk nilai berikutnya adalah 10 ribu, nilai density, kalau misalnya, lebih dari 10 ribu, eliminasi, kurang dari 10 ribu, ambil. Makanya di sini, setelah ditarik garis, yang M2, di sini, yang ini, itu di eliminasi. Kita ambil yang, berarti yang di bagian sini. Nah, terus kemudian, yang di M1, yang di eliminasi, yang bagian bawah, yang diambil di bagian atas, berarti yang memenuhi, itu ada di sini semua, untuk pemilihan flywheels dari kriteria strength dan density. Ini hanya untuk 2 saja, sedangkan yang lain, kan kita bisa pilih ya, seperti tadi, apakah hardness itu kita perlu, atau misalnya, kita perlu untuk, misalnya, thermal conductivity, atau lain-lain. Oke, sampai saat ini, untuk pemilihan material, material selection dulu, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Sebelum kita lanjut ke, proses selection. Silahkan. Halo, apakah suara saya jelas? Cek, cek. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, saya rasa, saya lanjutkan saja, mungkin sudah mengantuk ya. Oke, kita lanjut. pada saat proses, pemilihan, proses selection, atau pemilihan proses produksi, ataupun proses manufaktur, dan assembling, kadang-kadang kita, untuk memilih, misalnya, bahan yang, produk yang kita gunakan, itu ternyata, harus mengalami proses pengecoran, misalnya. Proses pengecoran, itu ternyata, di dalamnya itu banyak jenisnya. Kita bisa memilih, chain casting, die casting, atau investment casting, low pressure casting, atau jenis casting yang lain. Oke, kapan kita menggunakan ini, dan hasilnya jadi seperti apa? Itu harus kita, harus kita pahami, terutama untuk mata kuliah, proses produksi. Nah, untuk chain casting, bisa kita lihat, misalnya, chain casting harganya jelas lebih murah, tetapi kalau misalnya kita, menginginkan, akurasi atau toleransi, dari produk yang kita buat, itu lebih baik, kita tidak bisa pakai chain casting. Karena, toleransinya menjadi sangat rendah, atau buruk, jika dibandingkan dengan die casting. Die casting harganya mahal, karena kita harus membuat dice, atas dan bawah, atau kiri dan kanan, kemudian kita harus punya, untuk die casting mesinnya, untuk injectionnya. Tapi, hasilnya menjadi lebih baik, dari dimensinya, dari toleransinya, misalnya dari akurasinya, dari permukaan, kehalusan permukaannya, jadi lebih baik, berbeda dengan chain casting, yang permukaannya memang harus, di treatment ulang, walaupun harganya lebih murah. Nah, begitu dengan wax, atau investment casting, dia menggunakan wax, dan, dia menggunakan slurry, atau, campuran, campuran antara pasir, dengan, jad perkat yang lain, ini bisa, tidak bisa kita gunakan, untuk bahan-bahan, yang kita gunakan, misalnya, tadi ya, jika presisinya tinggi, atau misalnya bentuk-bentuk, yang tidak bisa dibuat, oleh pattern, atau, pola yang disini, pola oleh lilin. Nah, begitu juga dengan, dengan low pressure casting, kapan saya harus menggunakan ini, berarti, jelas, kalau low pressure casting, itu untuk menghindari, adanya, porositas, atau udara, yang terperangkap, di bagian dalam, karena, dia hanya mengandalkan, dari gas pressure, sehingga, si metalnya itu, ketarik ke atas, sehingga mengisi, untuk dice yang di bagian atas, sehingga, untuk meminimalkan, udara-udara, yang terperangkap di sana, sehingga, untuk mengurangi, cacat-cacat, yang akibat, udara, eh, metal-metal yang kurang, terpenuhi. Ini untuk, ini, kalau untuk yang polimer, juga kita harus paham, bahwa ada injection molding, hasilnya seperti ini, misalnya, blow molding hanya cocok untuk, yang tipis, dan bentuknya seperti botol, misalnya, terus, polymer extrusion, misalnya, yang kita membuat untuk, seperti filamen, ini, terus, kemudian termoforming, dia menggunakan, gas pertekanan, eh, sorry, seperti dice tadi, tetapi, menggunakan heater ya, kemanas juga, karena termo. Nah, begitu juga dengan pembentukan, kalian kapan, kalian menggunakan, contohnya aja, disini, forging. Forging disini, ada berbagai yang mirip, dengan forging, ada, contohnya di mesin press ya, forging, ada blanking, ada, flattening, ada piercing, dan lain-lain. Nah, rolling, rolling juga sama, ini, tujuannya ingat, tujuannya harus paham dulu, tujuannya atau apa. Rolling itu kan, meminimalkan, atau membentuk, kalau yang gambar disini, dia membentuk, yang awalnya tidak, bentuknya huruf, H beam, ini beam, tetapi dia bentuknya seperti ini, itu bisa langsung dibentuk, atau, memperkecil diameter, dari diameter 10, misalnya jadi diameter 8, itu bisa menggunakan rolling. Jadi, secara fungsi seperti itu, tapi, diameter ini berkurang, tetapi, properti yang ada di dalamnya, juga berpengaruh. Begitu juga dengan extrusion, di bagian, forming, di situ ada, menggunakan direct extrusion, ataupun indirect, tergantung dari, mana yang bergerak. Di bagian mana yang bergerak, kalau yang disini bergerak, di bagian RAM-nya, atau yang disini, bergerak RAM-nya itu, dari, dekat dengan produksi. Nah, sekedang spinning, itu, pembentukannya mirip, tetapi dia menggunakan, pin, dan untuk rest yang disini. Digunakan untuk membentuk, awalnya dari sini, dibentuk dia jalan-jalan, sehingga membentuk di permukaan, yang mirip dengan, pola yang, yang sudah dibentukan. Nah, sedangkan untuk material, yang menggunakan, puder atau serbuk, nah, itu juga harus berbeda. Kita menggunakan, day pressing, atau sintering, sebenarnya ini dipanaskan, dipurness, terus ada hot, isostatic pressing, dia menggunakan gas bertekanan, sama seperti, bidana tekan, terus ada, sama seperti tadi, injection molding, tapi disini menggunakan, power injection molding, tapi, kalau tadi itu adalah, berbentuk, polimer, nah, disini dia membutuhkan, puder, atau, serbuk, nah, disini juga, slip casting, itu berbeda lagi, secara fungsi, dan lain-lainnya, jadi, pada saat milih, saya mau pakai ini, mau pakai mesinnya, ini kayaknya, machining, machining yang mana, terus misalnya, mau saya mau pakai bubut, tapi bubut yang mana, itu harus jelas, di dalam desain, jadi jangan sampai, kalian membuat desain, gambar jelas, tetapi, pas ditanya oleh bagian merfaktur, kita akan proses, pakai produksi apa, proses apa, tapi, tidak bisa dijawab, nah, itu yang kesalahan fatal, dalam proses, desain, nah, ini, ada, namanya juga, rapid prototyping, sama, kalian kenal mungkin, ada beberapa yang dinamakan, 3D printing, 3D printer, nah, tapi disini ada, berbagai, hanya sebagian contoh ya, misalnya, FDM disini, filament deposition modeling, dia menggunakan, filament, termoplastik, kemudian dilelehkan, dan dibentuk, menjadi benda kerja, atau menggunakan SLA, atau stereolitografi, disini menggunakan, sinar ultraviolet, kemudian, resin, photosensitive resin, yang ada disini, itu bentuknya cair, tapi pada saat, dia kena laser ultraviolet, dia menjadi, mengeras, dia membeku, nah, begitu juga, direct modeling, modeling, dia, sama seperti, sablon ya, percatakan, tapi, dia bergerak, secara, secara, seperti printing, seperti, seperti printing, tetapi, semuanya, satu lagi adalah, laminate object manufacturing, dia, bentuknya biasanya kertas, kertasnya itu, dipotong, menggunakan laser, laser, tingkat presisi, yang tinggi, sehingga, ketebalan, yang hanya memotong, ketebalan laser itu saja, sehingga, dia dibuat, sehingga, dibentuk, nah, semuanya, itu, kalau di rapid prototyping, dia dibentuk, per baris, atau per layer, per layer, di mana per layernya, berkisar, antara misalnya, 5 mili, ada yang sampai 2 mili, gitu, sampai, ya, dia dibuat dari, yang paling bawah, ini juga sama ya, yang paling bawah, sesuai dengan, yang dekat dengan, tablenya, atau mejanya, begitu juga dengan yang sebelah sini, ini, platformnya itu, dia naik, dari awalnya, dia di dasar, dia dinaik, atau kebalikan, atau misalnya, awalnya platformnya, di permukaan, karena dia, karena laser, jadi dia semakin menurun, dan membentuk, benda, yang terus menerus, bagian atasnya, itu, untuk rapid prototyping, terus, untuk proses masyaring, sama seperti yang tadi, apakah kita menggunakan, bubut, atau turning, turningnya, turning yang mana, menggunakan CNC, misalnya CNCnya, CNC dengan pahat apa, ya toolsnya, tools yang gimana, nah sekarang, kalau misalnya pakai tools, kita, apakah, bisa disimulasikan, untuk pemograman CNCnya, oke, terus, di sini ada milling, millingnya di sini, proses millingnya, milling apa dulu, nah di sini, ada macam-macam, ada menggunakan tools apa, ada yang geraknya, gerak makan, atau gerak potong, berbeda, nah, begitu juga dengan proses machining, tadi ada, sama seperti, forging tadi di sini, tapi lebih ke, lebih ke perbentukan, langsung, seperti, misalnya deep drawing, dia langsung, bentukan karat, batang, misalnya, atau bentuk, bentuk pepelat, nah di sini, kalau misalnya blanking, dia langsung potong, kalau misalnya dia bending, langsung dibending, atau dibengkokkan, stretching, dia langsung seperti bending, tetapi, lebih ke melare, dimelarkan, kalau ini EDM, dia lebih ke, non, non-conventional machining, konvensional machining, dia sama-sama, sama-sama machining, tapi dia, non-conventional, jadi dia sangat presisi, nah, macam-macamnya banyak, non-conventional machining itu banyak, salah satunya adalah, electro discharge machining, menggunakan, listrik discharge, dan waterjet cutting, dia menggunakan air, bertekanan tinggi, jadi ada yang, waterjet juga macam-macam, ada yang waterjet, hanya air on bay, dan ada yang waterjet, yang campuran antara air dan abrasive, jadi yang bergerak, itu nanti air dan, campuran air dan abrasive, atau, butiran-butiran pasir, diamond, atau metal, itu bisa, itu bisa memotong, bahkan kalau kalian lihat di Youtube, dia sampai memotong batu, memotong benda-benda keras lainnya, secara presisi ya, sangat-sangat bagus, itu salah satu, yang dua ini adalah, non-conventional machining, walaupun contoh yang lain dibanding, nah kalau joining, itu, kita bisa bilang assembling ya, di mana kita adesif, misalnya kita menggunakan pertat, jenis adesifnya juga macam-macam, fungsinya macam-macam, terus fastener, ini yang kita biasa gunakan untuk, di proses desain, sekarang tidak menggunakan lagi, menggunakan biasanya, menggunakan screw, seperti baut, dan mur, yang sekarang bisa kita menggunakan snap fit, kalau misalnya kalian buka, casing handphone kan, misalnya bunyi, track-track-track, nah itu, itu mirip dengan, konsep dari snap fit, atau bisa menggunakan, refit, yang awalnya, di kunci, kemudian, ujungnya juga di ketok, jadi kunci dua-duanya, nah snap fit, juga bisa dari bentuk seperti ini, ataupun seperti ini, atau misalnya disini ada staple, untuk mengunci, untuk mengunci, staple seperti ini, ini biasanya di beberapa komponen otomotif, kita sering lihat ya, hampir semuanya ada, nah ini untuk yang welding, disini welding, metal arc, atau di kampuhnya, di sudut ya, tapi macam-macam juga, ada GTAW, SMAW, ada jenis, bahkan ada welding, sorry, di mute, juga, ada juga yang welding, awalnya kita kenal tuh, welding hanya untuk metal, sekarang welding yang menggunakan polimer, jadi polimer, tetap bisa di welding, ternyata weldingnya, bukan langsung welding seperti, yang di samping, tapi dia welding menggunakan, panas, menggunakan panas, yang dialirkan pada hotbar, atau batang panasnya, nah kalau ini tadi, pelapisan, kita mechanical polishing, ini seperti simple, gerinda, seperti gerinda biasa, tapi ilmunya banyak sekali ya, untuk proses polishing, jadi kan nanti macam-macam juga, ada polishing, ada honing, ada grinding, itu beda-beda sekali, terus yang dibawahnya adalah heat treatment, nah ini, kalau di perlakuan panas, ini sama juga di pemilihan bahan, juga di kita pelajari, di heat treatment atau perlakuan panas, kenapa harus dilakukan perlakuan panas, karena tidak semuanya material yang kita inginkan, itu ada di pasaran, jadi kita harus, membuat, membuat satu cara, untuk meningkatkan sifatnya, misalnya, oh strength-nya kurang nih, baru 100, saya sedangkan saya butuh 200, kita tingkatkan secara heat treatment, itu bisa, atau kita gunakan dengan, proses penguatan yang lain, itu nanti di material ya, yang berikutnya ada, electroplating dengan anodizing, ini keduanya mirip, cuman yang membedakan adalah, anoda dan kathodanya, kalau electroplating, itu anodanya itu mengeluarkan bahan, untuk ditempel kepada produknya, sedangkan yang di sini kebalikan, jadi ini adalah untuk melepaskan, melepaskan anodanya di sini, untuk melepaskan bahan, atau di permukaannya, sehingga ditempel di pada kathodanya, jadi intinya sama-sama, kathoda yang sebagai, recipient, atau yang menerima, dan anoda sama-sama yang, melepaskan, tetapi di sini adalah konsep, untuk produknya yang mana, itu yang berbeda, dan di sini ada menggunakan, electrolyte, electrolysis, dan di sini adalah, electrolytenya menggunakan, sulfuric acid, jadi berbeda juga, jadi jangan sampai nanti, dilihat ada yang penelitian, TA, isinya electroplating, ternyata isinya anodizing, itu hati-hati, oke, di mute lagi, oke, selanjutnya di sini ada, matrix, di buku asbi, itu kita bisa gunakan, kalau misalnya, kita menggunakan keramik, ternyata saya, pilih pemilihan bahan saya, ternyata ada yang menggunakan keramik, keramik itu dia udah milih, kalau menggunakan, dibentuk, keramiknya dibentuk, itu pakai apa aja, ternyata hanya, puder method, electro machining, dan conventional machining, kalau misalnya di joining, kita hanya bisa menggunakan adhesive, tidak bisa kita welding, hanya adhesive, di menggunakan perkat, atau menggunakan astoners, atau, tadi ya, sambungan, begitu juga dengan finishing, ternyata, hampir semuanya bisa, tapi dia tidak bisa menggunakan, precision machining, nah, itu guideline di sini, kita bisa gunakan, jadi jangan sampai, kalian milih keramik, tapi, di desainnya, kalian pilih, saya pilih casting, oh, ternyata, sampai kapanpun, nggak bakal bisa, keramik dibuat, dalam, menggunakan pengecoran, misalnya, tetapi, jika penelitian kalian, ada penelitian yang baru, mau membuat, atau selama saat ini, belum ada nih, casting menggunakan keramik, saya mau buat, ternyata, membuktikan keramik itu, dapat dilakukan, casting, atau pengecoran, itu boleh, kalau yang tadi, ini berdasarkan, proses, proses dan bentuk, nah, sekarang ini, proses, sekarang proses dan bentuk, bentuknya dengan apa, apa bentuknya circular, non-circular, yang seperti ini, atau flat, atau datar, atau disk, atau bentuknya, tipis seperti ini, atau bentuknya solid, bentuknya pejal, atau yang hollow, dia berbentuk, tipis dan berlubang, itu bisa, kita bisa, bisa pilih, kalau misalnya, dari material kita, bentuknya dia circular, saya mau buat, apa, piston, berarti saya, bentuknya kemana ya, circular, berarti, bahannya ini, kalau misalnya, kalian milihnya, bentuknya circular, tapi, bahannya itu, di sini, saya biru, pilih polimer, nah, berarti hanya pilih yang dua, ini saja, yang bisa polimer, adalah, bisa menggunakan, conventional machining, injection molding, polymer casting, resin, resin transfer molding, ini untuk kuantitas, yang paling ekonomis, mana, kalau misalnya, kita mau, mendesain pembuatannya, hanya buat satu, hanya untuk PA saja, satu ya, hanya untuk PA saja, berarti kita ada di sini, tapi kalau misalnya, kalian pikir, saya membuat, akan dikembangkan, untuk kira-kira, skala massal, atau nanti, kita, kita, bakal sampai seribu, seribu unit, berarti seribu unit, itu ada di, posisi mana, berarti ada, adalah proses-proses ini saja, yang menguntungkan, atau yang, sesuai, begitu juga dengan, yang, joining, kalau seribu, ya paling cocok, welding metal, sama, customers, nah ini penjelasan yang tadi, pemilihan bahan, pada, semikonduktor, sebentar saya, mute lagi, Ilham Nazri, nah, untuk, semikonduktor, nah sampai saat ini, muncul, yang namanya, industri 4.0, di mana, mechanical, sudah makin, kental hubungannya, dengan electrical, atau hubungannya, dengan semikonduktor, hubungannya, dengan big data, big data itu, pasti membutuhkan laptop, misalnya, membutuhkan, MMC, membutuhkan, prosesor, dengan kesempatan tinggi, nah, di sini kita, pilih bahwa, untuk, bahan-bahan semikonduktor, nah, itu, kita pilih, untuk packaging materialnya, atau material-material, pembungkusnya, seperti kita lihat di sini, di gambar yang di sini, misalnya, kita menggunakan, image sensor, atau misalnya, mirip, gambarnya itu, mirip dengan, prosesor, prosesor itu, pembungkusnya apa, di sekitarnya, sehingga, si prosesor, yang di dalamnya itu, misalnya, ada berapa thread, ada berapa core, itu berputar secara terus-menerus, dengan kecepatan tinggi, itu menghasilkan energi, dan energinya menghasilkan panas, panasnya itu, tidak membebani, si bahan, pembungkusnya, kan gak lucu, kalau prosesor yang bagus, tadi pembungkusnya meleleh, rusak juga, berarti, dia bakal merusak, ke komponen-komponen yang lain, begitu juga dengan, yang di, kalian beli SD card, SD card di handphone, SD card di kamera, nah ini juga sama, di dalamnya ada, bahan semikonduktor, bagaimana, kalau misalnya, tidak dibungkus, ini akan mengalami, short circuit, bahkan langsung error, makanya itu dibungkus, tapi, tetap bisa berfungsi, jika digunakan, nah misalnya, bisa kita lihat disini, bahwa semikonduktor, packaging, atau pembungkusnya, kita bisa, dari berbagai faktor, apakah density, CTE, atau thermal conductivity, gak boleh panas, electrical conductivity, ketahanan terhadap listrik, jangan sampai yang megangnya, meraksa trum, atau misalnya tensile strength, dia ketahanan terhadap, tensile, atau tarik, nah ini, melting point, atau titik, lelehnya, itu juga harus tinggi, jangan sampai, baru panas sedikit, leleh, gak ini ya, makanya disini ada solder, ada alumina, aluminium, dan lain-lain, oke, untuk yang terakhir disini, adalah, sorry, ini tidak, adalah seawater, ini ada, kalau kalian memilih, membuat komponen, atau mesin, yang ada hubungannya, di dalam kedalaman laut, uniknya, di dalam kedalaman laut, itu banyak sekali constraint, atau hambatan, atau pantangan, yang harus kita pikirkan, dimana pertama adalah, average metal loss, average metal loss, jadi, kalau kalian nyimpen metal, besi, atau baja, di dalam laut, dia itu akan mengalami, degradasi, di dalam laut, yang disini adalah, simperatur, untuk carbon steel, carbon steel, bisa kita lihat disini, untuk yang satu tahun, yang putus-putus, dia bisa mengalami, degradasi, lossnya itu, bisa sampai, 0,2 milimeter, setahun, untuk yang lima tahun, ini kita bisa, untuk yang di temperatur, 10 derajat, sorry, 10 derajat, dia bisa sampai, tinggi sekali, bahkan, tetapi, kalau untuk yang 30 derajat, mendekati 30 ya, disini dia hanya, di titik, mendekati 0,5, jadi pada saat kita pilih, temperatur di dalam air, itu berapa derajat, kita harus tahu dulu, kalau misalnya, temperatur dia 10, kemungkinan dalam, penggunaan jangka panjang, 5 tahun, habislah sudah, 0,6, 0,6 mili, semakin dia menipis, berarti semakin, mesin yang kita rancang itu, yang kita pasang, di dalam laut, itu akan menjadi, bermasalah, akan jadi rusak, nah sekarang yang tadi, metalos, dia mengalami, pengikisan degradasi, sekarang, dia mengalami, corrosion rate, ternyata untuk yang 1 tahun, pada temperatur 30 derajat, dia sampai, tempat apa, corrosion itu sangat tinggi sekali, berbeda dengan, untuk yang 5 tahun, 30 derajat, hanya sampai sini, tapi disini, ternyata balik lagi, 10, lagi-lagi 10 derajat, celcius, itu mengalami tinggi, selalu yang tinggi, dan disini dia 15, ini untuk jadi bahan pertimbangan, kalau misalnya, alat saya dipasang di laut, kalau misalnya, kemarin ada, PKM misalnya, untuk, pengangkut, sampah, pangkut sampahnya, bisa dilakukan, bisa disimpan di dalam, di laut misalnya, untuk, untuk sampah laut, dan juga, misalnya, untuk membersihkan, minyak yang, yang mencemari laut, misalnya, PKM kemarin itu, kalau misalnya, dipasang di air asin, atau sea water, itu harus dipikirkan, bahan apa yang, yang akan, yang cocok akan, kalian desain, karena, harus mempunyai, ketahanan yang ini, metal loss, dan corrosion rate, jadi jangan sampai, produk di sana, satu tahun, sudah rusak, gara-gara, proses degradasi yang ini, nah disini, yang tabel, yang bagian bawah, disini ada, ada memperbedakan, antara, North Latitude, sama, South Latitude, itu maksudnya, adalah di bagian utara, bumi, atau bagian selatan, itu, agak berbeda, dengan, temperaturnya, nah disini, lihat Atlantic Ocean, Atlantic Ocean, di bagian utara, bumi dan Atlantic Ocean, yang ada di bagian selatan, ternyata, temperaturnya, itu berbeda sekali, lihat, dengan, yang ini minus, minus sampai, 1,3, dan disini adalah, positif, ternyata, semakin, sorry, nah, disini, juga sama, yang untuk yang di Pasifik, itu juga perbedaannya, cukup tinggi, cukup panas, berarti, bisa dibilang, disini, bisa saya simpulkan, oh, ternyata, untuk, untuk, desain, pemilihan bahan, dan prosesnya itu, kalau misalnya, saya melakukan perancangan, satu komponen, kalau, ditempatkan di bagian utara, saya harus tahan terhadap temperatur tinggi, kalau di bagian selatan, itu rata-rata temperatur rendah, jadi, saya harus, temperatur-temperatur rendah, yang di bagian bawahnya, berarti, dia harus disini, fokus, disini, begitu juga dengan seterusnya, jadi, kalau misalnya 5, berarti disekitar sini, kalau misalnya tadi, ada sampai 20, berarti disekitar sini, itu contohnya, ini cara bacanya, latitude itu adalah, semakin, ke 0 derajat, berarti kan, semakin mendekati, kaliskiwa ya, semakin, ini berarti menjauhi, kalau yang 70, berarti dia, semakin mendekati ke, kutub utara, kalau yang ini, semakin mendekati ke, kutub suratan, oke, selesai, terima kasih, silahkan, kalau yang mau screenshot, silahkan, saya stop, kita, hampir, sudah 1 jam, kita, ini kita akan, lakukan presensi pulang dulu, silahkan, isi presensi pulang, sampai, 21, 38, silahkan, kalau ada yang mau, bertanya, sambil, mengisi presensi pulang, silahkan, silahkan, silahkan ya, kalau yang mau, mengisi, presensi, lalu bertanya, silahkan, kalau yang tidak bertanya, ya sudah, berarti tinggal ditutup, pertemuannya, oke, silahkan diisi aja dulu, kita lihat, 5 menit, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung, dokumentasi, screenshot, buat foto bersama, berarti, sekitar pukul, 21, 23, kita akan foto bersama, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, setelah foto bersama, kita tutup, perlu diperhatikan ya, namanya, perancangan, dan konstruksi mesin, itu, menggunakan semua ilmu, yang ada di, yang kalian pelajari, di teknik mesin, ditambahkan dengan ilmu tambahan, yang hubungannya dengan perancangan, jadi, jangan, kalian pikir bahwa, yang namanya desain, yang namanya perancangan, itu hanya, gambar, kalian gambar di CAD, di SOLIDWORK, misalnya, terus, kalian buat, dua dimensi, buat tiga dimensi, itu, menjadi sebuah perancangan, itu belum, dimana, langkah-langkah perancangan, itu kan tadi sudah saya, jelaskan ya, sampai saat ini ada, harus ada material selection, harus ada, proses selection, ada, penelusuran kebutuhan, kebutuhan, yang, kebutuhan, apa, tujuannya siapa, yang akan menggunakan, terus nanti ada, build of materials, ada pengujiannya, ada perhitungannya, itu semuanya, itu yang namanya perancangan, jadi jangan salah kaprah, bahwa, yang judulnya perancangan, isinya, hanya gambar, dan, perhitungan, mekanika teknik, misalnya, itu kurang sekali, Pak, boleh bertanya Pak? Ya, boleh, silahkan, Syahrul. Waktu itu, saya pernah nonton di Youtube, yang direct, apa namanya, direct mold modeling, jadi yang molding gitu Pak, nah, dia pas habis, selesai di mold kan, jadi cetekannya tuh, tapi dia, kayak, ada netes-netes gitu Pak, jadi, padat gitu, itu, apakah salah, perancangannya apa, ada faktor lain ya Pak? Nah, perlu dikonfirmasi, bahwa, direct moldnya disitu, dia bentuknya seperti, powder Pak, powder. Nah, kalau namanya powder, berarti dia lebih kemirip, rapid prototyping. Jadi, namanya rapid prototyping, itu kan setelah saya jelaskan tadi, kalau misalnya, kalian punya, misalnya, disini handphone ya, handphone saya disini, tebalnya itu, misalnya, anggap lah, 10 mili ya, sorry, nggak 10 mili sih, nggak kecilan, anggap 10 centi, 10 centi, berarti 100 mili. Nah, dari 100 mili ini, saya mau buat, pakai, rapid prototyping, atau misalnya kayak, tadi tadi di printing, pakai puder. Nah, pudernya itu, pada saat membentuknya, itu harus dibuat per lapisan, atau per layer, di mana per layernya itu, anggap 0,2 mili ya. Berarti kalau 0,2 mili, kalian bisa perkirakan kan, saya punya 100, eh, produk saya 100 mili, tetapi, setiap buat layer, 0,2 mili, berarti saya harus membuat, berapa layer? Berapa layer, kayak gini, 50. 0,2. Eh, 0,2. 0,2 aja, ke 1 itu, berarti kali 5. Iya kan? Ditambah, saya butuh 100, berarti kan, 100 ke 5. Berarti saya butuh, 500 layer, 500 layer, untuk, eh, proses pembuatan, eh, handphone secara keseluruhan. Nah, tinggal dikali, 500 layer itu, satu layernya itu, membutuhkan proses berapa, berapa menit, misalnya. Misalnya, anggap, membutuhkan, eh, 1 menit aja, berarti kan 500 menit, yang dibutuhkan waktunya. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, kalau Pak tadi, kalau ada yang netes, gimana? tergantung dari mekanismenya. Jadi, kalau mekanismenya dia, FDM, filament, deposition modeling, itu adalah bentuk, proses rapid prototyping, yang, menggunakan filament, filamentnya dicairkan. Filamennya dicairkan, kemudian, jadi seperti yang meneteskan. Jadi, dia bentuk tiap, layer-nya itu. Dia bentuk tiap layer, nanti dia pindah lagi ke atas, sambil dipanaskan. Ada heater di dalam nozzle-nya. Nah, itu, kalau misalnya tadi ya, yang filament, deposition modeling. Nah, balik lagi, kalau tadi kok, Pak, puder, tapi kok meleleh. Balik lagi, berarti, moldnya itu bukan rapid prototyping, tapi moldnya itu, proses puder. Puder tadi kan kita lihat, ada proses untuk, isostatic, menggunakan gas bertekanan, ada juga yang, menggunakan wax ya. ada juga yang seperti yang di casting, yang dituang. Nah, itu juga kemungkinan seperti itu. Tapi, kalau yang saya tahu, kalau rapid prototyping, yang puder, itu adalah proses tidur printing, yang tidak ada cairan harusnya. Jadi, dia itu hanya, sinosalnya itu, hanya menembakkan laser. Laser, terus pudernya di bawah. Jadi, pudernya diratakan, kemudian dibuat satu layer, nah, itu mengeras. mengeras, karena si lasernya itu, menembak, sehingga kena, kena apa, kena si pudernya, kemudian, turun, dia turun, semudian dibentuklah layer kedua, dan seterusnya. Jadi, lebih baik, nanti dikonfirmasi saja di Youtubenya, dia bentuk moldnya itu apa. Karena mold, kalau definisi moldnya itu adalah, cetakan ya, kalau mold itu kan cetakan. Sama seperti yang di metal itu, dice. Dice itu cetakan juga. Tapi beda, kalau mold itu biasa untuk polimer, makanya untuk pudernya, pudernya polimer. Ada yang pudernya polimer, eh, sorry, ada yang polimernya berbentuk puder, ada yang polimernya berbentuk granul, atau butir-butir. Butir-butir seperti beras, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya puder, itu juga sama, polimer, tetapi konsepnya beda, nggak dilelehkan. Nah, mungkin itu, mungkin harus diperjelas juga, ada beberapa kemungkinan, ya, kalau kemungkinan yang meleleh tadi, mungkin FDM, filament deposition modeling. Itu, menggunakan filament, filament tipis, seperti, seperti apa, apa sih, tipisnya itu kayak, kalian main layangan, ya, nah itu tipis, kemudian itu disairkan, disairkan, kemudian dibentuk. Mungkin itu ya, Syahrul. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan, matanya sudah kecil, itu juga Henok sudah tidur. Jadi, silakan dinyalakan dulu, videonya kita, foto dulu. Ya, ada tujuh halaman ya, jadi silakan, jangan dulu, beranjak, untuk left, sebagai bukti, kalau misalnya, Pak saya hadir, nah saya ngeceknya kan dari sini. Oke, kita mulai, ntar, pertemuan lima ya. Oke, kita mulai, satu, dua, tiga. oke, lembar kedua, satu, dua, tiga, lembar ketiga, satu, dua, tiga, lembar keempat, satu, dua, tiga, lembar kelima, satu, dua, tiga, lembar ke enam, satu, dua, tiga, lembar ke tujuh, 1, 2, 3 oke sudah selesai terima kasih oke terima kasih ada waktu 1 menit yang belum si presensi silahkan nanti akan saya langsung tutup presensi atau ya saya tutup saja langsung ya jadi langsung 2, 1, 3, 8 otomatis tutup, terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam